Halo saya Luki Hermanto kali ini saya mau share tentang apa aja yang ada di dalam tas kamera saya yang biasa saya gunakan untuk foto pre-wed maupun wedding oke tas ini adalah tas dari Iger dengan tipe focus 01 tas yang sudah lama sekali tahun 2008 aku mulai memiliki nya oke tas ini dibagi yang depan dibagi menjadi yang atas dan yang bawah yang atas biasanya aku hanya isi di dengan kamera utama yaitu Canon EOS 70D dengan lensa Tamron 1750 f2.8 ini adalah kamera utama saya ketika saya bertugas Oke selanjutnya yang bagian bawah Wow penuh banget Oke ini adalah lensa cadangan saya yaitu sigma 20 mili dengan f1.8 lensa yang lumayan bagus ini adalah backup kamera saya yaitu EOS 20D ini adalah kamera Canon pertama saya yang sampai sekarang yang tetap masih saya gunakan biasanya lensa yang sering saya padupadankan dengan EOS 20D adalah Canon 85mm f1.8 yang biasanya aku gunakan untuk mengambil close up dari subjek oke selanjutnya adalah flash atau speedlight saya menggunakan Yungno YN568 EX2 gak hanya satu saya ada dua dengan dua Yungno dengan tipe yang sama Yungno YN568 EX2 flash dengan fitur HSS atau High Speed Synchro yaitu bisa mencapai speed seper 8000 dan bisa TTL juga sangat membantu ketika memotret dengan kondisi yang cahaya berlebih sehingga speed aku bisa menggunakan sampai 1 per 2000 ataupun 1 per 1000 oke ini untuk flash yang selanjutnya adalah trigger yang aku gunakan untuk memicu flash itu trigger yang aku gunakan adalah masih dengan merek Yungno dengan tipe YN622C aku punya 3 Yungno YN622C dan 1 YN622C TX TX ini bisa digunakan untuk mengontrol kedua trigger yang dipasang dengan flash YN568 EX2 jadi aku bisa mengontrol power ataupun settingan kompensasi dari YN622C TX ini jadi aku gak perlu untuk menuju ke flash untuk mengganti power ataupun merubah settingan lumayan membantu lumayan membantu oke ini tadi sudah oke yang selanjutnya adalah tempat memori disini aku menyimpan memori ini yang besar ini adalah memori CF compact flash yang digunakan di EOS 20D yang masih gede sedangkan yang kecil ini untuk kamera EOS 70D kenapa saya balik gini dan yang ini dengan kayak gini ini ada maksudnya yang ini sudah saya backup ke komputer sehingga saya bisa gunakan langsung sedangkan yang saya balik macam ini ini belum saya backup lagi ke komputer jadi lebih baik tidak digunakan dulu ntar setelah setelah saya backup biasanya saya backup double jadi saya backup di harddisk setelah itu saya backup di external harddisk jadi yang ini masih ke backup di harddisk belum ke external harddisk jadi saya balik kayak gini agar sebagai penanda bahwasannya jangan digunakan dulu oke ini adalah tempat memori oke ini adalah lenspans ketika lensa kotor dipersihkan dan ini juga lenspans oke yang depan sudah selesai sekarang kita beralih ke yang belakang yang belakang ini biasanya ee kamera fuji saya masukkan ke sini jangan dibungkus kain masuk ke sini segipun gak save sih tapi oke oke ini adalah double strap untuk ee dua kamera saya modnya kayak gini yang sebelah kanan biasanya untuk main kamera sedangkan yang kiri untuk second kamera oke ini selanjutnya ada powerbank dari siapa tahu handphone handphone yang kehabisan baterai jadi bisa langsung gitu ini adalah pasangan dari GorillaPod GorillaPod ini kalau saya pasangkan boletnya dulu biasanya sih begini oke GorillaPod ini terkadang saya gunakan ketika ada tempat yang memungkinkan karena ini bisa ditekuk jadi seandainya ada tiang kata-kata tiangnya kayak gini tinggal kita teguk kayak gini dia sudah bisa nempel ke tiang ataupun apa aja kalau kamera aku masih belum berani terlalu tapi kalau sekedar flash masih save lah oke GorillaPod dengan poletnya polet ini untuk lebih mengarahkan lagi mau ke arah mana lebih terarah akhirnya flashnya oke ini GorillaPod oke 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 yang yang depan ini nggak banyak biasanya sering aku taruh untuk kartu nama kartu nama siapa tahu ada yang minta kartu nama saya sudah siapkan di sebelah sini tapi nanti tinggal ngambil terus ini adalah body cap dan lens cap siapa tahu mau ganti lensa atau apapun bisa menggunakan ini oke demikian bedah tas saya semua alat yang saya gunakan ada di sini semua oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video saya berikutnya oke see you